Memanfaatkan momen wisuda, Universitas Muhammadiyah Ponorogo melakukan sabat pecut ke dadak berah. Kegiatan tersebut sebagai bukti UMP mendukung reyak Ponorogo berlenggang ke UNESCO. Seperti inilah suasana ekspotorium Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Setidaknya 280 wisudawan pasca sarjana, sarjana, dan diploma mengikuti wisuda ke-52 salah satu kampus terbesar di Kabupaten Ponorogo tersebut. Dalam wisuda tersebut, UNMU Ponorogo juga melakukan sabat pecut ke Kepala Barongan Reyok Ponorogo. Sabat pecut merupakan simbol dukungan UNMU Ponorogo terhadap berlenggangnya senitari Reyok Ponorogo menjadi warisan budaya dunia tak benda UNESCO. 287 mahasiswa, ada beberapa lulusan yang kita berharap semua lulusan ini nanti kembali kepada masyarakat, bisa membangun masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan juga bisa mendukung visi-visi dari pemerintah daerah yang ada di Ponorogo khususnya, bagi teman-teman yang tinggal di Ponorogo. Tentu yang di luar Ponorogo juga, kita juga mohon untuk tetap melakukan aktivitas secara positif, mengamalkan ilmunya, dan membangun masyarakat atau daerah di tempat asal yang masih masih. Acara tersebut mendapatkan apresiasi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pasalnya, banyak seniman muda yang lahir di perguruan tinggi yang dikenal kampus merah tersebut. Lahir ceritik ketikia, yang mampu, yang mampu, terus-mampu, terus-mampu, kualitas generasi yang akan datang semakin-semakin luar biasa. Kami mengundang untuk berpikir bersama-sama, untuk berjuang bersama-sama, mengunjungi perubahan yang pelan-pelan dari hari ke hari jauh lebih baik.